Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, Nataru 2023, Dinas Perdagangan Kooperasi dan UKM Kota Pekalongan memastikan kelancaran pasokan dan distribusi sesuai dengan kuota yang ditetapkan. Kepala Bidang Perdagangan, Junainah menyampaikan, tim gabungan Dindakop UKM telah melakukan monef di lima lokasi SPBU di antaranya SPBU Medono, Merdeka, Pusri, Kuripan, dan Tirto. Monitoring tersebut dilakukan bersamaan dengan pengawasan barang yang beredar terkait kebutuhan pokok masyarakat Jelang Natal dan Tahun Baru yang dilaksanakan selama lima hari, yakni 6 hingga 13 Desember 2022. Dari hasil pemantauan, Junainah mengatakan bahwa harga BBM stabil sesuai dengan ketetapan, begitu pula dengan stok BBM tercukupi. Untuk harga itu stabil sesuai dengan yang sudah ditetapkan, kemudian kalau untuk beberapa SPBU yang seperti di SPBU Jasa Minah, itu kan memang untuk memenuhi kebutuhan sholah dari teman-teman melayang. Karena untuk yang lain itu cenderung lengkap ada pertalep, pertalep, sholah, kemudian dekslah, pertaminadek itu tersedia semua di SPBU. Untuk mengantisipasi adanya kelangkaan BBM, pihaknya juga telah melakukan koordinasi bersama pertaminah agar pasokan dipastikan lancar sampai dengan perayaan Natal dan Tahun Baru 2023. Kintana Agna, Batik TV melaporkan.